nah ini artinya apa di dalam masalah agama kita tetap kembali dan berpegangan dengan ajaran ahlus sunnah wal kita jangan ikut sama wahabi salafi itu bukan ahlus sunnah dan di Saudi sendiri sekarang wahabi sudah hancur kok hancur ulama-ulamanya banyak di penjara karena putramah kota Saudi yang sekarang ini diberal sangat benci sama wahabi dan sebenarnya bukan salah wahabinya saya kira yang salah rezim disana itu akhirnya apa mufti wahabinya jadi main-mainan dulu muftinya ditanya, mufti gimana hukumnya maulid nabi apa kata dia, haram dulu sahabat tak pernah melakukan, lalu ditanya oleh siapa itu MBS ya mufti mufti ini gimana negara ini mulai sekarang akan mengadakan festival budaya setiap tahun dan ada joget-jogetnya menghidupkan budaya-budaya Arab lama sejak masa jahidia apa oh gak apa-apa ada joget-jogetnya mufti oh gak apa-apa joget-joget itu sehat untuk sholat ya salaf kita sebenarnya dan ulama salaf ini ini ya yang perlu kita faham salafi wahabi ini propagandanya apa kembali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah betul mereka kalau ngomong kita ini harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah kalau mereka bilang begitu kita tanyakan mereka kok hanya Al-Quran dan Sunnah mengapa begitu kata ulama salaf dalil yang disepakati ada empat Al-Quran hadif ijma ijas ijmahnya mana ijasnya mana itu perlu ditanya kita ini disini berbicara tentang generasi Ahlus Sunnah wal jamaah nah provinsi Riau ini pintu masuknya memang simbol Ahlus Sunnah karena Syarif Qasim sama dengan Syarif-Syarif yang lain para habaib para sayyid yang menyebarkan Islam ke Indonesia dulu memang Ahlus Sunnah wal jamaah Ahlus Sunnah wal jamaah ini kalau di Indonesia di dalam fiqih mengikuti mazhab Imam Syafi'i akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari tasawufnya Imam Junid Al-Baghdadi kalau tarikatnya kalau orang Riau orang Sumbar Sumud dan Aceh biasanya tarikatnya Khalidiyah Naqshabandiyah atau Naqshabandiyah Khalidiyah karena di Riau ini ada daerah namanya Rokan ada Mursyid terkenal Syekh Abdul Wahab Rokan cuma pindah ke Sumatera Entara mungkin biar lebih meluas jangkauan dakwahnya sampai ke Aceh nah ini memang simbolnya Ahlus Sunnah Wal-Jamaah sekarang ini Ahlus Sunnah Wal-Jamaah ini juga dapat gangguan gangguan apa juga fitnah akhir zaman fitnah akhir zaman ini agama lain kemudian agama lain ini didukung oleh liberalisme pluralisme nah liberalisme pluralisme ini didukung juga secara diam-diam oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah Wal-Jamaah siapa kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah kalau di Indonesia ada dua kelompok yang sekarang ini bergerak dengan semangat dan besar siapa satunya salafi wahabi satunya syiah wahabi ini bukan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah walaupun mereka kalau bikin laundry dikasih nama laundry sunnah lalu buka apotek namanya apotek sunnah terus apa lagi lalu perumahan bilang perumahan sunnah itu cuma namanya aja saudara entah sunnahnya siapa mengapa karena mereka bukan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah mengapa bukan Ahlus Sunnah mereka Sunnah itu propaganda kalau kita ini madhabnya memang Ahlus Sunnah Wal-Jamaah dan sesuai pemahaman salaf mengapa Imam Syafi'i itu ulama salaf kalau salafi wahabi kemarin saudara imamnya itu lahir tahun 1110 11 hijriah kalau imam kita imam Syafi'i tahun 150 hijriah orang yang lahir tahun 150 dengan yang lahir 1111 mana yang salaf ya salaf kita sebenarnya dan ulama salaf ini ini yang perlu kita faham salafi wahabi ini propagandanya apa kembali kembali Al-Quran dan Sunnah betul mereka kalau ngomong kita ini harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah kalau mereka bilang begitu kita tanyakan mereka kok hanya Al-Quran dan Sunnah mengapa begitu kata ulama salaf dalil yang disepakati ada empat Al-Quran hadis ijma kias ijma kiasnya mana kiasnya mana itu perlu ditanya kita ini adhan isyak gak apa-apalah adhan isyak nanti agak akhir karena kita mungkin sampai jam 9 atau 9.15 gak apa-apalah nah jadi kalau salafi wahabi bilang kembali pada Quran dan Sunnah yang perlu ditanya ijma nyamana kiasnya mana mengapa begitu pada masa ulama salaf yang menolak ijma itu aliran sesat biasanya orang khawarik orang mutazilah orang syiah itu menolak ijma nah wahabi ini kok menolak ijma kira-kira aliran sesat menolak ijma lalu salafi wahabi gak mau ijma kira-kira sesat apa enggak salafi wahabi kira-kira aja kira-kira dan imam mereka memang menolak ijma imam menolak ini gurunya kalau gurunya melanggar 60 kali kira-kira muridnya bagaimana karena kata pepatah bangsa melayu kalau guru kencing berdiri maka muridnya kencing berlari karena imamnya melanggar ijma 60 kali wahabi ini dulu melanggarnya berapa kali 150 berapa kali lipat saudara bukan dua kali tapi lebih dua kali itu dulu sekarang mungkin lebih lagi saudara kok lebih lagi banyak yang beda dengan kita mereka ini beda bukan cuma kalau kita baca maulid kayak tadi mereka gak mau maulid bukan cuma itu bedanya ya kadang cara shoratnya beda juga ini nanti belakangan kita bahas ini ijma kemudian pertanyaan yang kedua ijma nya mana yang kedua kias nya mana mengapa gak mau kias dan gak mau kias ini bahaya mengapa bahaya pertama kias ini perintah Al-Quran di dalam Al-Quran Allah berfirman fa'tabiru ya ulil abasor ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan kias itu artinya apa perkara perkara yang tidak diterangkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadith maka disamakan dengan apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadith itu namanya kias di kias namanya nah Al-Quran memerintahkan kias fa'tabiru ya ulil abasor ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan apa maksud ambil pelajaran perkara 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 yang tak diterangkan dalam Al-Quran dan hadith disamakan dengan apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadith ini kias namanya ini yang pertama yang kedua kalau mereka menolak kias katakan pada masa salaf yang menolak kias itu aliran sesat yaitu sebagian kelompok dari muqtazilah yang disebut dengan kelompok nazamiyah itu aliran sesat yang anti kias kalau gak ada kias bahaya saudara karena Al-Quran ini keterangan di dalam Al-Quran itu itu terbatas ayat-ayatnya karenanya yang lain membutuhkan kias ini contoh ya kalau gak ada kias di dalam Al-Quran perkara yang memabukkan yang diharapkan itu apa khamr berupa minuman sekarang itu perkara yang memabukkan tidak hanya berupa minuman ada yang berupa serbu kan bukan minuman ada yang berupa berupa macam saya gak tahu katanya kalau gak ada kias kira-kira gimana hukumnya selain khamr bahkan ada yang berupa tanaman kan ganja atau contoh lagi merusak hartanya anak yatim yang dilarang di dalam Al-Quran itu kalau dimakan orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim mereka memakan api neraka di perutnya ayat ini menunjukkan memakan hartanya anak yatim itu haram ada pertanyaan kalau ada orang mengasuh yatim uangnya diambil bukan untuk dimakan untuk apa misalnya beli rokok kan gak dimakan kira-kira haram apa gak haram ha haram haram padahal gak dimakan atau misalnya gak beli rokok beli apa beli pulsa beli paket data haram apa gak haram 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 juga saudara ini kias pada hartanya anak yatim atau misalnya hartanya anak yatim diambil dibuat untuk apa jalan-jalan rekreasi nataru liburan nataru apa nataru itu nataru dan tahun baru kira-kira haram apakah haram haram ini kias sama-sama anak yatim kemudian ada masalah lain bukan hartanya anak yatim tapi hartanya masjid ada orang menjadi DKM masjid pegang uangnya masjid uangnya dibuat makan makan pribadi artinya ya bukan upah bukan apa ya pokoknya dipakai kira-kira haram apakah haram padahal di dalam Al-Quran gak ada yang ada kan anak yatim di dalam Al-Quran gak ada keterangan orang yang makan uangnya masjid gak ada kata para ulama haram juga itu kok haram dikiaskan dengan hartanya anak yatim ini hukum kias kalau gak ada kias ini bahaya karena memang sebagian besar produk hukum di dalam agama itu memang sumbernya kias begitu dalil kias disampaikan apa kata salafi wahabi oh gak apa-apa kias yang penting bukan masalah ibadah kalau ibadah kenapa kalau ibadah gak boleh kias ini kata mereka jawaban kita kalau kamu bilang gak ada kias dalam ibadah sampai-sampai salafi wahabi bilang la kiasa fila ibadah gak ada hukum kias dalam ibadah kalau mereka bilang begitu itu namanya bodoh saudara mengapa bodoh contoh-contoh kias yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadith-hadith rata-rata kasusnya ibadah Rasulullah itu kalau ditanya persoalan seringkali jawabannya pakai kias mengapa pakai kias mendidik para sohabat melakukan kias ini contoh ya hadith riwayat imam an-nasahi dari ibn Abbas ada seorang laki-laki tanya bab haji ayah saya ini meninggal belum sempat berhaji karena orang Mekah ini walaupun tidak kaya wajib haji karena jalan kaki bisa disana ayah saya ini meninggal belum sempat berhaji apa saya hajikan ternyata apa Rasulullah jawabnya pakai kias hutang haji ini ibadah apa bukan ibadah ibadah ternyata apa kata Rasulullah aro'aytah laukana ala abikadayinu akuntakabayitahu anhu menurut kamu seandainya ayah kamu punya hutang apa kamu donasi ayah kamu sebelum mati punya hutang uang apa kamu donasi kata laki-laki itu na'am iya Rasulullah selunasi lalu apa kata Rasulullah fadaynullah ahaku ayyubdha hutang pada Allah lebih berhak kamu lunas ternyata apa haji hutang haji ibadah dikiaskan dengan hutang uang artinya apa dalam ibadah itu ada kias jangan dibilang gak ada kias sedikit-sedikit bid'ah ini mereka ini contoh lagi ini ibadah haji kemudian puasa hadith riwayat imam ahmad abu dawud tirmidhi nasai dari sayyidina omar sayyidina omar berkata hasyashtu yauman faqabaltu wa anasai suatu hari saya ini senang girang karena senang sekali saya cium istri saya padahal saya puasa laki-laki itu kalau happy kalau senang hormonnya naik kalau naik ada istrinya biasanya langsung syahwat kalau sumpat biasanya hormonnya itu gak syahwat sama istrinya makanya laki-laki ini jangan sering sumpat mengapa kalau sumpat bisa impoten karena impoten malam-malam mestinya tidur bersama istrinya akhirnya cari sungai pergi memancing itu namanya laki-laki sumpat coba orang yang mancing ada yang suka mancing biasanya suka mancing itu sumpat biasanya jadi kata saya ini suatu hari senang akhirnya mencium istri padahal saya puasa lalu bagaimana rasulullah saya mendatangi rasulullah lalu saya bertanya ya rasulullah ya rasulullah laku sonatul yaum amran azimah hai rasulullah saya hari ini benar-benar melakukan kesalahan besar salah apa saya mencium istri saya padahal saya puasa gimana puasa saya ternyata rasulullah jawabnya pakai kias apa kata beliau menurut kamu seandainya kamu berpumur pakai air sedangkan kamu puasa kira-kira gimana puasa kamu kata saya dina omar labak saya rasulullah ya gak apa-apa kan cuma berpumur lalu apa kata rasulullah falimah izan kalau begitu kenapa dengan mencium artinya apa mencium istri hukumnya sama dengan berpumur pakai air artinya apa berpumur tidak membatalkan puasa mencium tidak batal puasa ini kan kias namanya gak bahkan ya cuma kalau berpumurnya kalau istrinya yang dicium ya istri yang dicium itu lagi pakai pengharum pakai make up pakai bedak berarti berpumurnya pakai pasta dipi jadi ada maktruh-maktruhnya atau mungkin berpumurnya kayak ini pakai bandrek jadi maktruh walaupun gitu ya karena pakai bandrek itu kalau berpumur kalau mencium kalau lebih dari mencium berarti bukan berpumur berarti minum kalau minum berarti puasanya apa nah ini artinya apa saudara ini artinya kias dalam ibadah artinya apa kias dalam ibadah itu ada jangan dikira gak ada karena setelah Rasulullah wafat para sohabat ini melakukan kias hadith-hadith yang menerangkan contoh kias bab sholat ada bab puasa ada bab haji ada ini kan ibadah kan yang ibadah ini lengkap memang bab kias jangan dikira gak ada kias dalam ibadah lalu sedikit-sedikit bid'ah itu bodoh namanya bodoh yang suka-suka bid'ahkan apalagi yang dibid'ahkan ini amalan-amalan yang sudah jelas saya ini sejak bulan maulid safari kemana-mana maulid nabi di Bandung di Jakarta orang-orang cucurhan ya i ini di masjid sini sejak dipimpin oleh ketua DKM yang wahabi gak ada zikir keras habis sholat kenapa gak ada zikir keras katanya bid'ah terus apalagi gak ada doa bersama katanya bid'ah apalagi kalau diajak salaman tangan kita dipukul sama mereka ngajak salaman dipukul dibilang bid'ah ini gak ada yang bid'ah saudara mengapa gak ada yang bid'ah yang pertama zikir keras Rasulullah s.a.w. setiap habis sholat zikirnya keras buktinya keras para sohabat itu tahu apa bacaan zikir Rasulullah habis sholat kira-kira kalau sohabat tahu bacaan zikir kanjeng nabi Rasulullah itu zikirnya pelan apa keras kira-kira pakai akal kalau baca hadith itu para sohabat itu tahu keras berarti Rasulullah dan ada penjelasannya dalam hadith riwayat imam muslim riwayat imam al-tabrani riwayat al-bayhaki dari Abdullah bin Zuber kana Rasulullah s.a.w. s.a.w. ida s.a.w. sholatihi yakul bisyautih al-a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rasulullah s.a.w. setiap mengucapkan salam dari sholatnya berdikir dengan suara yang paling tinggi paling nyaring dulu gak ada mik makanya Rasulullah zikirnya nyaring sekali biar sohabat itu tahu artinya apa Rasulullah itu baca zikir nyaring jangan dikiraga nyaring dan sekarang ini imam baca zikir perlu nyaring mengapa perlu nyaring jamahnya Rasulullah aja diajari zikir nyaring biar tahu caranya zikir apalagi jamaah kita jamaah kita ini kalau imamnya gak baca zikir nyaring gak tahu mau baca apa makanya Rasulullah zikirnya nyaring begitu dalil ini disampaikan apa kata salafi wahabi ya kalau begitu imamnya gak apa-apa nyaring terus jamaahnya gak boleh katanya kenapa gak boleh bid'ah bid'ah lagi gak bid'ah mengapa jamaahnya Rasulullah dulu baca zikir nyaring juga dalam hadis riwayat imam bukhari muslim budawad semuanya meriwayatkan kata binu abbas radiyallahu anhumah sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat lima waktu itu berlaku pada masa nabi artinya apa Rasulullah itu zikirnya keras jamaahnya juga pakai zikir keras kalau wahabi saudara bermakmum di masjid kita begitu ikomah langsung ke depan begitu tahu imamnya zikir keras langsung berdiri pergi betul betul nah ini jamaah yang pergi duluan itu gak sesuai dengan sunnah mengapa gak sesuai jamaahnya Rasulullah itu meninggalkan sholat berjamaah menunggu imamnya dulu makanya di suhai bukhari ada bab bab intidhar nas qiyamal imam al-alim kata imam bukhari jamaah itu mau beranjak dari tempat sholat menunggu imamnya beranjak dulu imamnya yang alim mengapa para sohabat dulu begitu kalau Rasulullah berdiri selesai baru berdiri ini imamnya baru paca zikir pergi duluan lalu sok sunnah apanya yang sunnah bodoh namanya itu para sohabat makanya di dalam hadith dari Ummu Salamah radiyallahu anha innan nisa fi ahdin nabi sallallahu salam unnah jadi ketika Rasulullah itu mengucapkan salam perempuan ini pulang duluan wa thabatan wa thabatan nabi sallallahu salam ma'aman thabatan minar rijan masya Allah lalu nabi bertahan disitu bersama kaum laki-laki selama beberapa waktu faizha kama rasulullah sallallahu sallallahu kama rijan apabila rasulullah beranjak maka laki-laki baru beranjak bukan pulang duluan kalau pulang duluan apalagi duduk di depan itu gak ada adab namanya gak ada sopan namanya dan memang salafi wahabi gak punya akhlak saudara dimana-mana betul itu akhlak itu paling penting dalam agama makanya rasulullah sallallahu bersabda inna ma bu'iftu liutam mimak makarimal akhlak aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia kalau wahabi perusaha akhlak hanya saudara hati-hati kalau punya anak waktunya sekolah waktunya mundok waktunya ngaji jangan dimasukkan ke tempat wahabi mengapa rusak akhlaknya dan nanti turhaka pada orang tua lalu wahabi ini kalau diajak salaman tersinggung kadang tak kadang tangan yang minta salaman yang ngajak salaman dipukul katanya sama dia ini gak sama sekali mengapa rasulullah itu bersalaman dengan para sohabat habis sholat dan hadithnya di riwayat bukhari imam bukhari meriwayatkan dari abu juhaifah kata abu juhaifah karajan nabi salallahu salam bilhajirah ilal badha nabi salallahu salam keluar pada waktu panas matahari ke daerah badha fatawad lalu nabi berwudu lalu rasulullah menjadi imam salat di jamaah kasar jadi rasulullah salatnya di jamaah kasar di depan rasulullah itu ada tongkat sebagai pembatas sutra setelah rasulullah selesai orang-orang berdiri lalu mereka mengambil kedua tangan beliau kalau orang mengambil tangan nabi itu namanya apa namanya bersalah dan rasulullah mau diajak salaman gak mahal kayak wahabi wahabi diajak salaman mahal sekali siapa dia mahal sekali rasulullah mau diajak salaman artinya apa salaman habis sholat gak bid'ah seandainya bersalaman habis sholat bid'ah rasulullah pasti marah jangan salaman ini habis sholat bid'ah yang mukul itu yang bid'ah saudara bodoh namanya itu cuma diajak salaman aja gak mau lalu bagaimana para sahabat mengusapkan tangan rasulullah ke wajah mereka mengapa diusapkan karena rasulullah orang mulia orang mulia itu kalau disalami sebagai penghormatan dicium tangannya kata abu juhaifah aku mengambil tangan beliau aku taruh taruh pada wajah ternyata tangan rasulullah lebih sejuk daripada salju padahal waktu itu lagi panas-panas dan lebih harum aromanya daripada parfum kasturi artinya apa jamahnya kanjeng nabi habis sholat salaman kita ini dulu salaman setelah pernah dimasuki wahabi akhirnya sekarang gak salaman ragu-ragu jangan jangan gak bersalaman mengapa karena bersalaman ini menghilangkan dosa dosa kita oleh Allah diampuni kalau bersalaman dan orang bersalaman ini keakrapah persaudaraan semakin kuat jangan mahal gitu diajak salaman nah ini artinya apa di dalam masalah agama kita tetap kembali dan berpegangan dengan ajaran ahlus sunnah wal syamah kita jangan ikut sama wahabi salafi itu bukan ahlus sunnah dan di Saudi sendiri sekarang wahabi sudah hancur kok hancur ulama-ulamanya banyak dipenjara karena putramah kota Saudi yang sekarang ini liberal sangat benci sama wahabi sebenarnya bukan salah wahabinya saya kira yang salah rezim di sana akhirnya apa mufti wahabinya jadi main-mainan dulu muftinya ditanya mufti gimana hukumnya maulid nabi apa kata dia haram dulu sahabat tak pernah melakukan lalu ditanya oleh siapa itu MBS ya mufti ini gimana negara ini mulai sekarang akan mengadakan festival budaya setiap tahun dan ada joget-jogetnya menghidupkan budaya-budaya Arab lama sejak masa jahidiyah apa oh gak apa-apa ada joget-jogetnya mufti oh gak apa-apa joget-joget itu sehat untuk sholat padahal kita ini kalau mulin nabi kalau bacanya nabi salam alaika berdiri dimarahi sama mereka sekarang muftinya membolehkan festival budaya dan mungkin tahun baru di Saudi ada sekarang karena natalan di Saudi kemarin ada parah saudara sekarang ini ya gara-gara wahabi sebenarnya wahabi yang menjadi pertama kali dan nanti bulan Februari ada Valentin Februari ya Valentin dan mufti wahabi membolehkan Valentin ini parah memang karena kita ini memang perlu berhati-hati ya di dalam masalah ini kita tetap berpegangan dengan ajaran ahlus sunnah wal jemaah kita gak boleh terpengaruh dengan fahaman lain fahaman di luar ahlus sunnah ya salafi wahabi ini kalau di riau dan proyeknya salafi wahabi di indonesia kayaknya riau memang terbesar pusatnya di nusantara lalu adiknya di sumbar adiknya lagi di jambi tapi kakaknya yang paling berat di riau bahkan tokoh wahabi yang di jawa pindah ke riau juga sekarang setelah kita kejar-kejar di jawa malah lari ke sini dan ketemu saya lagi di sini tapi gak apa-apa lah karena di indonesia ini kan saya kemana-mana di indonesia saya kira itu ya karena waktu surat isya saya kira setelah surat isya kita tanya jawab sampai jam sembilan nanti jam sembilan berapalah terserah kalau masih ingin bertanya ya gak apa-apa mudah-mudahan bermanfaat kita oleh Allah diteguhkan di dalam ajaran ahlus sunnah wal jaman ajaran-ajaran yang dari guru-guru kita dulu dari syarif qasim dan para ulama-ulama pada masa beliau itu dalilnya kuat-kuat gak usah ragu-ragu kalau ada orang salafi wahabi bilang bit'ah anwajah kupingnya diginikan apa kamu ini mereka gak dengar cuma ngomongnya kembali pada quran dan hadis ya cuma ngomong aja mereka itu saudara gak sungguhan saya kira itu mohon maaf yang sebesar-besarnya walaf uminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih